Hai kembali lagi di kreatif kita channel Teman-teman semua di video sebelumnya aku pernah nih Compare 2 powerbank yang satu dari James Honey Yang satu dari robot Cuman kemarin ada yang komplain nih Kok compare-nya gak sepadan sih? Kok gak selevel sih? Yang 110.000 mAh, yang 1 6600 mAh Nah, kali ini aku panggalan lanjut untuk compare Powerbank yang sepadan Sama-sama 10.000 mAh Yang satu dari James Honey Dan yang satunya lagi dari robot Ini sama-sama 10.000 mAh Dan harganya kalau untuk yang robot ini tuh sekitar 100.000 mAh Untuk metode compare-nya kita akan samakan dengan yang kemarin Kalau kemarin yang James Honey itu kan kita pakai untuk menyalakan ring light Dengan diameter 26 cm Nah, sama untuk kali ini kita juga akan Menggunakan powerbank robot ini untuk menyalakan ring light 26 cm Kira-kira mana yang lebih tahan lama Dan untuk yang powerbank robot ini kira-kira tahan berapa jam ya? Simak terus video ini ya Oke teman-teman sebelum nanti kita tes kekuatan dari powerbank merek robot ini Ini terlebih dahulu kita mau unboxing dan juga review dulu ya Nah, kalian bisa lihat nih Ini adalah powerbank merek robot dengan seri RT 180 dan berkapasitas 10.000 mAh Ini tuh kapasitasnya sama dengan powerbank yang dulu pernah kita review Powerbank James Honey ini Kita lihat dulu kemasannya ini untuk bagian depan Ini ada display produknya seperti ini Terus ada mereknya dan juga seri Ini seri RT 180 Di bagian bawah ada kapasitasnya Dengan 10.000 mAh Untuk bagian kanan Ini ada tulisan garansinya 12 bulan Yang bagian kiri cuma ada merek sama serinya Bagian bawah nggak ada apa-apa kosong Dan di bagian atas ada yang unik nih Ini ada gantungannya Karet gitu Jadi buat naruh daripada ditaruh gini Kalian bisa cantolin Kalau untuk bagian belakang Ini ada code barcode-nya Terus sama ada mereknya Terus ada fitur-fitur dari produknya Udah langsung aja sekarang kita buka Nah, apa sih kelengkapannya? Sekarang kita cek Nih Nah, untuk kelengkapan yang pertama Ini tuh ada kabelnya Kabel USB-nya Kayak gini Masih tipe yang biasa Terus ini powerbank-nya Masih ada bungkus plastik Terus masih ada Ini manual book Dan kartu garansinya Nah, ini produknya Ini adalah powerbank dari robot Dan itu lumayan berat ya Ini warna dasarnya Itu putih Tapi bukan putih yang bersinar gitu Putih biasa Terus disini ada mereknya robot Nah, disebelah Ini tuh ada kombinasi warna hitamnya Ini ada tombol power Untuk menyalakannya Nah, terus kalau untuk Indikatornya Kita compare langsung aja Sama yang James Honey Ini tuh yang James Honey Udah pake Tampilan LED Seperti ini Jadi ada berapa persen Sisanya Tapi kalau untuk yang robot Ini cuma menggunakan lampu indikator Disini ada 4 Sekarang kita lanjut Untuk ini USB-nya Ada 2 Untuk yang James Honey Kalau untuk yang robot Ini tuh ada 1 Sementara Ini udah mendukung Sama-sama Udah mendukung USB Type-C Sama micro USB biasa Ini sama ya Nah, terus untuk outputnya Ini tuh kalau yang James Honey 2.0 Sedangkan untuk yang powerbank robot Ini sudah mendukung 2.1A Ini dengan harga yang sama Kisaran 100 ribuan Nah, teman-teman semua Kita akan melakukan hal yang sama Untuk mengetes Mengetes kekuatan dari powerbank robot ini Nanti kita akan gunakan untuk menyalakan lampu lighting Mampu bertahan berapa jam kira-kira Dibandingkan dengan yang kemarin James Honey itu Kita sampai kuat 3 jam Dan ini kita mulai lakukan dengan kondisi Kekuatan powerbanknya 100% ya Sekarang kita Konekkan dulu Terus hidupkan powerbanknya Terus kita nyalakan Dan kita mulai Kita nyalakan timernya Nah, ini Ryan Lake yang aku pakai Ini tuh ukuran 26 cm Merit video Dengan wattnya D12 watt Nah, bisa kita lihat nih Untuk perkembangannya Ini udah 3 jam lebih 1 menit Dan ternyata untuk indikatornya itu masih menyala 2 lampu Nah, lumayan ya Udah dapet 3 jam Tapi masih Separuh Oke, dan ini udah habis ya Untuk powerbanknya Ini udah mati Dan ternyata berakhir di 4 jam 44 menit 44 detik Lumayan lah ya Hampir 5 jam lah 5 jam kurang 15 menit Dan Kalau kita bandingkan dengan yang kemarin Dengan yang powerbank Jim Honey itu Yang bertahan Cuman Di 3 jam lebih Berapa menit lah Nanti kalian bisa lihat reviewnya Di link ini Masih tahanan yang Powerbank proper Padahal ini tuh sama-sama 10.000 mAh Nah, gimana teman-teman Kira-kira nih Kalian lebih tertarik yang mana Dengan hasil compare-nya seperti itu Dan dengan model yang berbeda Kalau yang untuk powerbank robot ini kan Lebih cenderung tipis langsing Tapi agak lebar Kalau yang powerbank dari Jim Honey ini Agak berisi Tapi Tidak begitu lebar Terima kasih buat penonton setia Dari kreasi kita Buat yang baru gabung Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya Bye-bye Terima kasih telah menonton setia